Halo guys, balik lagi sama Kecubers. Di video kali ini kita lanjut lagi bermain game ini dan kita bakalan bereksperimen lagi. Dan ya, jadi sebelum kita lanjutin dulu lagi untuk bermain game ini, aku bakalan jelasin ke kalian bahwasannya aku bakalan mencoba menerapkan sebuah sistem yang ada di game Superbeer. Yaitu, apa jadinya lagi guys? Kita bikin video apa jadinya lagi teman-teman ya. Jadi, apa jadinya kalau kita membuat sebuah tekstur yang ada di... Apa ya namanya? Yang ada di sini guys? Di apa namanya guys? Lupa aku guys ya? Waduh, pokoknya di sini teman-teman, di Sarang Lebah. Nah, apa jadinya kalau ada juga di tempat beruang kita guys? Nah, jadi kira-kira kayak gimana ya teman-teman tempat itu bakalan terjadi? Nah, kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Dan ya, untuk teman-teman yang komen, Bang Cupers tolong dong main DUDET4 kembali. Soalnya udah lama banget Bang Cupers gak main DUDET4. Nah, next video ya teman-teman kalau ada banyak banget orang-orang yang voting, Bang, aku mau kamu main DUDET4 lagi karena kamu adalah seorang legend di DUDET4. Nah, jadi kalian bisa komen aja di kolom komentar ya. Kalau kalian pengen Bang Cupers memainkan game yang menjadikan Bang Cupers itu adalah seseorang yang ada di game ini guys ya. Di suatu game yang berjudul DUDET4. Nah, teman-teman komen aja ya. Nah, jadi di sini aku bakalan jelasin kalian ya teman-teman bahwasannya. Apa jadinya kalau kita membawa semua tekstur ini atau semua imajinasi ini yang ada di ini teman-teman, yaitu yang lagi berjalan ini, kita bawa ke lembah ini guys. Lembah kita guys ya, yaitu kampung beruang teman-teman. Dan apa jadinya ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini kita bakalan coba buat eksperimen yaitu kita harus menggunakan profesor gila guys. Kalau pakai ilmuwan itu, ilmuwan itu biasanya pakai eksperimen-eksperimen yang masuk akal guys. Tapi kali ini aku bakalan pakai profesor gila. Karena dengan profesor gila itu kita bisa bereksperimen lebih-lebih-lebih-lebih keren lagi guys. Oke, jadi saatnya kita menggunakan profesor gila. Nah, jadi di sini kita bakalan buat sungai ini teman-teman. Sungai yang ada di sebelah sini. Itu menjadi tempat parkour obinya dari permainan Superbeer. Yaitu permainan yang bisa kalian sebut aja. Ini adalah permainan yang sangat seru. Nah, jadi kalian bisa tonton video ini sampai selesai teman-teman. Jangan lupa di like videonya. Jangan lupa di subscribe channelnya. Jangan lupa di share videonya. Kalau kalian pengen tahu Bang Cupers bakalan bikin kayak gimana. Nah, jadi di sini Bang Cupers bakalan coba bikin kayak gini guys. Nah, jadi di sini kita bakalan menghipnotis kalian untuk teman-teman. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu cara bikinnya teman-teman bisa komen aja di kolom komentar. Bang Cupers aku pengen tahu cara bikinnya gimana. Gampang banget kalian bisa kunjungi aja channel Youtube si Cupers ID teman-teman. Di sana aku udah kasih tahu mode menunya yang aku pakai itu apa. Kalian bisa langsung aja kunjungi channel Youtube si Cupers ID teman-teman ya. Oke, let's go. Langsung aja kita bikin teman-teman. Ini dia lokasinya. Dan ya, aku bakalan coba ubah lokasi yang tadi yang aku sebutin. Teman-teman, ini dia perubahannya. Oke guys, jadi di sini kita udah berhasil menciptakan ilusi seperti ini guys. Nah, jadi ini dia teman-teman. Oh my God. Di sini kita bisa obi parkur teman-teman. Menuju ke lokasi di mana adanya tempat kayak gini guys. Oke, nah di sini kita harus bisa loncat ke sini. Dan boom. Oke, jadi di sini kita bisa melewati ini teman-teman. Dan ya, akhirnya aku sampai juga di tongkora kayak gini guys. Oke, nah jadi kalian bisa bereksperimen teman-teman. Seperti ini kalian layaknya membuat sarang lebah yang ada di sini. Atau serangan sarang lebah. Dan ya, seperti inilah jadinya teman-teman kalau kita udah berhasil membuat sebuah eksperimen. Yaitu eksperimen seperti ini guys. Di video kali ini guys. Nah, jadi kalian bisa komen aja di kolom komentar. Bang Cupers, gimana cara buatnya? Nah, jadi seperti biasa. Kalau teman-teman pengen tahu cara buatnya, komen sebanyak-banyaknya mungkin ya. Biar Bang Cupers bisa baca komentar kalian ya teman-teman. Kalau kalian pengen tahu gimana cara buatnya. Ya, cara buatnya kayak gini doang sih guys. Nah, jadi simple banget kan cuy untuk cara buatnya. Nah, jadi aku bakalan coba berdiri di sini. Nah, jadi aku bakalan hancurin dulu ini. Boom. Oke, nah jadi aku berdiri di sini. Layaknya aku bakalan mencoba buat mode parkur kayak gini. Nah, jadi aku bakalan foto dari sini teman-teman. Nah, jadi mode parkurnya itu kayak gini guys. Wuh, keren banget ya. Oke, nah jadi kayak gini teman-teman. Dan fotonya kita langsung upload di Youtube ya guys. Oke. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, jadi kalau kalian pengen lebih bagus lagi. Kita harus menuju ke lokasi seperti ini. Dan ya, kalian bisa foto dari sini teman-teman. Nah, jadi kalian bisa foto dari belakang sini teman-teman. Nah, jadi permainan ini bakalan kita bisa selesaikan dengan sangat mudah guys. Oke, jadi teman-teman kalian pengen eksperimen apa lagi tentang game ini? Atau kalian mau bikin apa lagi tentang game ini? Komen di kolom komentar. Dan ya, ini dia teman-teman untuk cara membuat lokasi salju. Eh, bukan salju sih. Maksudku ini adalah sebuah eksperimen. Bang, coba tolong ke bawah. Nah, jadi kalau aku ke bawah ini kita bakalan kayak slow motion gitu guys. Nah, jadi sebenarnya itu adalah fading ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita ke sini lambat banget. Dan kalau kita menuju ke sini juga ini sebenarnya air teman-teman. Tapi ini kita nggak bisa ngapa-ngapain guys. Ini sangat lambat teman-teman. Nah, kita kedorong gitu guys tuh. Kayak kita kedorong gitu. Oke tuh. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali yes. Nah, jadi kayak gitu doang. Oke. Nah, jadi kalian pengen eksperimen apa lagi? Atau buat apa lagi di game ini? Coba komen atau tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan ya seperti inilah jadinya teman-teman kalau aku membuat tempat parkur yang baru. Yang obi-obi gitu di Beruang Sultan guys. Nah, next time kita mau buat apa lagi tentang game ini? Comment di kolom komentar. Dan see you next part.